ini saya akan memberikan tutorial gimana cara kita mengatasi panas berlebihan di handphone xiaomi ya atau di handphone poco ya guys ya oke seperti yang kita ketahui bahwa panasnya itu pasti ada ya di sebuah device ya nah jadi disini ada panas yang wajar dan ada panas yang tidak wajar ya gitu ya oke seperti yang kita ketahui bahwa di handphone xiaomi ini ada namanya melihat suhu ya jadi teman-teman bisa mengetahui seberapa panas handphone teman-teman saat ini ya gitu ya caranya disini teman-teman bisa masuk ke dalam aplikasi keamanan ya nah jadi di aplikasi keamanan ini teman-teman masuk ke dalam baterai dan performa ya guys ya nah jadi disini teman-teman masuk ke dalam baterai ya nah jadi disini teman-teman bisa melihat indikator suhu handphone teman-teman saat ini ya kalau di handphone saya yaitu di 39 derajat celcius ya nah jadi di angka ini bisa kita golongkan ini panasnya wajar ya guys ya nah jadi untuk suhu xiaomi kita itu kalau dia 40 ke bawah ya 40 ke bawah itu masih digolongkan panasnya wajar ya guys ya jadi panas yang tidak wajar itu berada di 45 ke atas ya nah jadi di angka ini bisa mengakibatkan pendeknya umur device teman-teman ya bahkan bisa mengakibatkan handphone teman-teman itu mati total ya atau matot ya guys ya karena mungkin panas yang berlebihan bisa mengakibatkan komponen yang ada di mesinnya itu lepas atau rusak ya gitu ya karena panas yang berlebihan ya guys ya nah jadi di video kali ini saya akan memberikan apa penyebab panas yang berlebihan di handphone xiaomi kita ya oke jadi penyebab pertama handphone kita itu panas ya ini dikarenakan oleh jaringan yang tidak stabil ya jadi untuk di bagian jaringan ini harus teman-teman perhatikan ke stabilitas dan koneksinya itu bagus atau tidaknya ya nah jadi penyebab jaringannya yang tidak stabil ini akan mengakibatkan penangkap jaringan yang ada di handphone teman-teman itu akan bekerja keras ya gitu ya jadi dia bekerja keras untuk menangkap sinyal dan alhasil handphone teman-teman itu akan cepat panas ya dan baterainya juga akan cepat terkuras ya gitu ya dan khususnya buat teman-teman yang para gamer ya gitu ya harus memperhatikan pink di in-gamenya sendiri ya kalau pinknya itu kuning atau merah saya sarankan buat teman-teman ganti aja kartu yang lebih stabil ya di daerah teman-teman ya gitu ya nah jadi itu ya guys ya penyebab pertamanya oke jadi penyebab kedua handphone xiaomi teman-teman itu cepat panas yaitu teman-teman belum memperbarui update-an aplikasi sistem penting ya di handphone xiaomi ya caranya disini teman-teman masuk aja ke dalam setelan di handphone xiaomi teman-teman selain disini teman-teman masuk ke dalam pembaruan aplikasi dan sistem ya guys ya nah jadi di pembaruan aplikasi sistem ini ada beberapa aplikasi yang penting yang wajib teman-teman update ya contohnya disini ada dua aplikasi yang saya sarankan buat teman-teman update sebetulnya disini untuk aplikasi ini tadi sudah saya update ya tapi saya uninstall update lagi ini karena konten aja guys ya karena buat konten dan memberitahu teman-teman ya aplikasi yang wajib teman-teman install ya gitu ya nah jadi ada dua aplikasi ini ya yaitu di bagian xiaomi service dan di bagian service ini ya guys ya nah jadi teman-teman wajib memperbarui aplikasi update-an ini ya guys ya disini bisa teman-teman baca ya untuk keterangan update-nya sendiri kami meningkatkan stabilitas dan performa secara menyeluruh ya nah jadi ini buat meningkatkan performa handphone teman-teman ya jadi kalau performanya itu enggak stabil tentunya disini handphone teman-teman akan cepat panas ya dan konsumsi baterainya juga bakal meningkat ya kalau enggak teman-teman berwarri untuk aplikasi sistem pentingnya sendiri ya gitu ya ketiga penyebab xiaomi kita itu panas yaitu teman-teman menaikin rasio layarnya sendiri ya guys ya jadi untuk melihat rasio layar kita itu teman-teman masuk aja ke dalam menu setelan ya di handphone teman-teman selanjutnya disini teman-teman masuk ke dalam fitur tampilannya nah di tampilan ini teman-teman scroll ke bawah disini teman-teman lihat di bagian rasio penyegaran layar ya nah jadi disini saya sarankan buat teman-teman pakai aja yang standar ya jadi kalau teman-teman pakai yang maksimum ini ini bakal membuat handphone teman-teman itu panas ya dan baterainya cepat habis ya jadi menurut saya di 60Hz ini udah stabil sih udah bagus udah smooth untuk sosmed main game ya ini udah smooth ya guys ya jadi kita main aman aja ya guys ya jangan memaksakan device teman-teman ya untuk melakukan yang lebih baik ya gitu ya contohnya kayak kita menaikin refresh rate layarnya itu ke 120Hz gitu ya keempat disini penyebab xiaomi kita itu panas yaitu di bagian aplikasi keamanan ya guys ya nah seperti yang kita ketahui bahwa di aplikasi keamanan ini banyak fitur yang dibawahnya ya contohnya kayak pembersihan, pindai keamanan, baterai dan performa, peningkatan percepatan, mengelola aplikasi ya nah jadi kenapa saya bilang teman-teman itu harus menggunakan aplikasi keamanan yang stabil ya karena kalau teman-teman gak menggunakan aplikasi keamanan yang gak stabil ini bakal membuat fitur-fitur yang ada di aplikasi keamanan ini tidak bekerja secara optimal ya guys ya nah jadi kenapa saya bilang ini bisa mengakibatkan handphone teman-teman itu panas ya karena untuk kestabilitas dan fitur-fiturnya ini gak bekerja secara normal ya gitu ya jadi disini saya sarankan buat teman-teman ya untuk aplikasi keamanan yang saat ini teman-teman pakai yang versi 7.0.4 ya ini udah stabil ya guys ya dan performanya sendiri udah bagus ya gitu ya nah jadi seperti itu ya guys ya kelima penyebab handphone kita itu panas yaitu di bagian kecerahan layar ya guys ya jadi mungkin teman-teman membuat cahaya layar ini tinggi ya ini mengakibatkan handphone teman-teman itu akan panas ya dan konsumsi baterainya akan cepat habis ya guys ya terus disini buat teman-teman kalau gak main game ya nah jadi disini saya sarankan teman-teman pakai aja kecerahan otomatis ya nah jadi dia akan menyesuaikan kecerahan ini ya contohnya kalau kita di luar ruangan dia akan meninggi ya sendiri terus kalau kita di dalam ruangan dengan cahaya yang kurang dia akan menyesuaikan ya akan redup ya gitu ya nah selainnya disini kalau teman-teman gak main game ya disini teman-teman lakukan aja ya untuk melakukan penghematan baterai ya ini akan membuat baterai teman-teman itu lebih hemat ya guys ya tentunya performanya akan dikurangkan ya gitu ya nah jadi selainnya disini untuk mode gelap ya ini juga ampuh untuk meningkatkan baterai kita itu ya nah jadi baterainya lebih sedikit ya mengonsumsi kalau kita menghidupkan mode gelap ya di handphone Xiaomi kita itu ya guys ya nah jadi seperti itu ya guys ya nah jadi ke enam ya khususnya ini buat gamer ya gitu ya nah jadi buat teman-teman yang main game disini saya sarankan buat teman-teman kalau main game jangan sambil di charge ya nah jadi penyebab panasnya itu yaitu kadang teman-teman itu gak sabar ya main game kadang main gamenya sambil di charge dan hasil handphonenya akan panas ya gitu ya nah jadi selainnya disini untuk di bagian grafis game teman-teman ya contohnya disini di PUBG Mobile disini untuk grafisnya jangan terlalu teman-teman paksakan ya contohnya kayak disini ada sembang HD HDR nah jadi disini teman-teman gak perlu grafisnya itu terlalu tinggi ya ini akan mengibatkan handphone teman-teman panas dan baterainya akan terkuras lebih cepat ya jadi teman-teman sesuaikan aja di grafis gamenya dimana enaknya ya gitu ya nah jadi seperti itu ya guys selainnya disini untuk teman-teman yang main game disini saya sarankan buat teman-teman harus menggunakan kipas ya atau fun collar ini buat mengurangi panas yang berlebihan di game teman-teman ya tentunya kalau kita menggunakan kipas ini suhunya akan lebih terjaga ya tentunya mengurangi frame atau lag ya guys ya di in-game teman-teman itu ya nah jadi disini sekali lagi saya sarankan untuk jaringan ya disini teman-teman harus menggunakan jaringan yang stabil ya tentunya pinya itu hijau ya guys ya jangan selamat menikmati